Tahun depan ini kami rencanakan PPDS Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi ini sudah bisa menerima mahasiswa baru, mudah-mudahan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan webinar ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para narusumber dan juga kepada para panitia yang sudah bekerja keras untuk menyiapkan webinar pada pagi hari ini. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka acara webinar pada pagi hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung yang telah membuka acara pada hari ini. Acara selanjutnya adalah acara inti dari webinar nasional pada hari ini, yakni penyampaian materi dari ketiga narasumber dengan tema Agro Medicine Update on Pulmonary and Metabolic Disease. Acara hari ini akan dimoderatori oleh dokter-dokter Evi Kunyawati MSC dan berikut ini adalah CV dari moderator kita. Terima kasih. Silahkan diputarkan. Terima kasih. 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 Terima kasih kepada tiga pembicara yang sudah hadir bersama kita, Prof. Paisal, Dr. Agus, dan Dr. Laras, di mana di tengah kesibukan ketiga pembicara ini masih bisa meluangkan waktunya untuk sama-sama untuk sharing, berdiskusi bersama, berdiskusi bersama, sehingga kita bisa memperluas wawasan kita khususnya tentang agromedisin untuk ilmu paru dan diabetes mellitus. Terima kasih. 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 Prof. Paisal, Prof. Paisal saat ini adalah ketua dua Yayasan Asma Indonesia, ketua bidang anggota Asia Pacific Society of Respirology, dan anggota Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia. Prof. Paisal juga pernah menjabat sebagai pemimpin redaksi jurnal Respirology Indonesia, ketua umum perhimpunan dokter paru Indonesia atau PDPI, dan Presiden Kongres ke-19 Asia Pacific Society of Respirology, serta ketua kelompok kerja Practical Approach to Long Health yang merupakan proyek percontohan pertama di Indonesia yang diselenggarakan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selama lima tahun 2010 sampai dengan 2015. Demikian kurikulum PT dari pembicara pertama yaitu Prof. Paisal, di mana kita mungkin nanti ada pembicara pertama, dilanjutkan dengan pembicara kedua dan sesi dari pembicara ketiga. Kemudian adalah waktu untuk tanya-jawab dari para audiens yang mungkin akan mengajukan pertanyaan. Selanjutnya saya serahkan waktu selama 30 menit kepada pembicara pertama yaitu Prof. Paisal untuk menyampaikan materi dan diskusi kita pada pagi hari ini. Kepada Prof. Paisal kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai minta izin supaya bisa diberikan akses untuk slide saya. Untuk apa, untuk tolong minta sama host diberikan akses untuk bisa sharing slide. Baik, sebelum mulai saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan dan para wakil Dekan, semua kepala bagian, kepala lab, institus akademik, Universitas Lampung, atas undangannya. Dan tadi pembawa acara pertama menyampaikan pantun, saya juga ikut antreka untuk pantun ya. Kalau jalan-jalan pulang kampung, jangan lupa jalan bersama-sama. Saya ucapkan selamat buat Universitas Lampung atas prestasinya yang sudah diterima. Nah, selamat ya Ibu karena sudah dapat akreditasi A. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa buka program studi pulmologi dan keterlisprasi di Universitas Lampung. Amin. Baik, saya dapat tugas untuk menyampaikan tentang penyakit paru kerja secara umum. Setelah saja saya selainnya pakai berbahasa Indonesia, mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik oleh semua peserta yang hadir. Jadi, penyakit paru kerja, kalau di negara maju, penyakit ini merupakan penjual pertama kecacatan, kehilangan hari kerja, dan kematian, kalau di negara maju. Bagaimana dengan di Indonesia? Kalau di Indonesia belum banyak laporan tentang penyakit ini. Kenapa demikian? Pertama, karena gejalnya tidak khas, tidak spesifik. Sehingga kadang-kadang orang tidak menduga bahwa ini penyakit karena ati bekerja. Karena sama dengan penyakit yang biasa. Dengan kemajuan industri, maka makin banyak pabrik-pabrik industri dibangun. Dengan demikian, kasus penyakit paru kerjanya akan banyak di masa yang akan datang. Terus begitu, perlu kita memberikan perhatian dan pengetahuan. Mudah-mudahan nanti di Universitas Lampung, karena keunggulannya adalah agrobisnis, jadi mudah-mudahan tentang penyakit akibatnya ini juga diajarkan di universitas atau di fakultas. Dengan demikian, program mahasiswa dokter anti-aluminya akan bisa mengenal penyakit ini. Dengan demikian, akan banyak laporan tentang penyakit paru kerja ini. Saya tahu di Lampung banyak sekali pabrik, pertanian, ada pabrik gula, dan lain-lain. Ya, tentu saja penyakit-penyakitnya akan muncul nanti di tempat-tempat demikian. Kemudian, ini definisi untuk penyakit paru kerja menurut ILO. ILO ini organisasi internasional, guru, pada tahun 1998, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik atau berasus situat dengan pekerjaan. Alam hari ini adalah zat-zat yang ada di tempat kerja. Nah, kemudian, jadi kalau kita ingat pelajaran tentang kerja penyakit, ada bahan-bahannya, ada agent-nya, kemudian ada orangnya, pejamunya, atau host-nya, dan ada faktor lingkungan. Ini semua berinteraksi, sehingga nanti menimbulkan penyakit paru kerja. Bagaimana kita menegakkan diagnosis? Di diagnosis yang sama dengan penyakit yang lain, jadi anamnesis, itu anamnesis khusus harus dilakukan secara klipi, nanti ada penjelasannya, kemudian fungsi fisis dan fungsi penunjang. Ada dua fungsi penunjang yang penting pada diagnosis teknologi akibat kerja. Satu, pemirsaan radiologi, yang kedua pemirsaan faal paru. Kemudian itu saja, kalau bisa kita melakukan pemirsaan bahan-bahannya ada di tempat kerja, sehingga kita bisa mengidentifikasi kira-kira apa saja bahan yang mungkin akan menyebabkan penyakit paru akibat kerja. Bagaimana dengan anamnesis yang teliti? Jadi kita harus menanyakan di tempat kerjaannya, bagaimana penyakit sekarang, penyakit dahulu, dan juga evaluasi tentang lukungan. Kemudian tadi saya sampaikan dua penyakit penunjang, penyakit penunjang, penyakit penyakit pedologis, dan penyakit falparu. Penyakit penyakit pedologis dilakukan dengan memakai standar dari ILO, International Labor Organization. Dan ini biasa dipakai untuk menegakkan diagnosis penemokoniosis. Penemokoniosis yang lain, asbestosis, sidokosis, dan lain-lain. Nah kemudian penunjang falparu berguna untuk menunjang diagnosis, kemudian juga melihat laju penyakit penyakit, kemudian juga evaluasi pengobatan, kalau kita berikan pengobatan misalkan ada obsrusi, selanjutnya juga dipakai untuk menentukan prognosis. Dan yang paling pentingnya juga untuk menilai besarnya kecacatan. Nah sekarang ini ada alat yang sederhana untuk bisa melakukan penyakit falparu, kita sebut namanya arus pencah eksplirasi atau V-plometer. Ini cara pakenya, ditiup, nanti dilihat angkanya. Tapi itu saja yang lebih bagus kalau kita punya alat namanya spirometri. Karena spirometri ini kita bisa menentukan apa dia kelainannya restriksi atau obstruksi, dan juga berapa berat derajat obstruksi atau restriksi yang terjadi. Ada dua penyakit paru kerja ini. Satu kelainan pada suara nafas, dua kelainan pada paring paru. Nah kelainan pada suara nafas ini ada tiga penyakit yang besar. Pertama kita sebut namanya bronchitis industri, kedua asma kerja, ketiga bisinosis. Sedangkan yang lain biasanya kelainan di paring paru. Misalnya penemokonosis, hypersensitive pneumonia, kakar paru, dan lain-lain. Saya akan coba bahas dua penyakit yang ada pada suara nafas, yaitu bronchitis industri dan asma kerja. Pertama bronchitis industri. Bronchitis industri ini punya nama lain, kadang sebuah orang juga sebagai hypersensitive bronchitis, bronchitis, environmental bronchitis, industrial bronchitis, dan bisa juga sebuah occupational bronchitis. Jadi kalau Anda belajar di literatur, salah satu dari ini. Tapi biasa di Indonesia kita gunakan istilahnya bronchitis industri. Jadi ini faktor-faktor bisa juga menjadi bronchitis industri, antara lain pabrik, apapun pabriknya. Kemudian juga bisa lingkungan kerjanya, ada kebakaran, misalnya kebakaran hutan di Lampung. Dari Sumatera biasanya sering kebakaran hutan, saya enggak tahu di Lampung. Contoh saya di Palembang, di Jambi, di Riau, sering kebakaran hutan, asap-asapnya. Dan satu lagi juga ada faktor merokok di tempat kerja. Ini juga bisa menyebabkan kelainan dan bronchitis. Bronchitis industri ini sebenarnya adalah bronchitis kronik, kalau dia tidak tempat kerja. Jadi bronchitis kronik ini adalah penyakit kronik pada soal nafas yang sebabkan oleh hitatif, oleh bahan-bahan ditempatannya. Dan mengenai bahwa batu-batu yang produksi, tiga bulan dan setahun minimal sudah dialami berturut-turut. Ini adalah diagnosi, apa, fasilitasi atau definisi itu juga dipakai untuk bronchitis industri. Dan ini adalah partikel yang kurang dari, kalau 5,10 mikron dia tertahan ke atas dan tengah, yang kurang dari itu. Kurang dari 5,10 mikron, 8,5, kurang dari itu, dia akan masuk sampai ke atas dan bawah. Kemudian ini nanti menyebabkan silianya menjadi lumpuh, paralisis silia, kemudian juga terjadi hipertrofit, hipertrofit dan hiperflasi, penjajah submukosa, dan juga hiperflasi mufus yang ada di submukosa. Jadi kalau kita lihat, gambarnya secara sekal sekemasa sekeris, jadi penjajahnya ada di daerah submukosa. Sehingga dia di hipertrofit, hipertrofit selnya bertambah besar, hipertrofit selnya bertambah banyak, dengan demikian, maka dia akan menjadi lebih, hipertrofit selnya bertambah banyak, maksudnya hipertrofit menjadi bertambah besar, dengan demikian lumernya akan menyempit. Nah, kalau sudah terjadi penyempitan, sudah terjadi obfusi, maka tanya berkifat irreversibel. Tapi kalau dia masih belum terjadi penyempitan, dia masih berkifat irreversibel. Kalau masih gejala-gejala saja, biasanya kalau pajak disentikan, dia berkifat irreversibel. Jadi ini yang sudah diketahui di literatur. Jadi penjajah yang pastinya adalah aldehit, debu batubara, darah, debu krom, debu wall, dan yang kebunyakan besar, debu karena kobal, kemudian juga dari tepung, gandum, padian-padian, ini bisa. Kemudian juga ada hati kejamur. Ini semua dianggap kemungkinan besar menyebabkan kejadiannya penyempitan industri. Bagaimana kita mendekatkan diagnosis? Itu diagnosis tadi gejala. Gejala, utamanya tadi batu-batu produktif, hampir 2 tahun, 90 hari dalam subuh setahun, terus gejala yang lain, bisa nafas pendek, bisa nafas kalau sudah berat. Yang penting adalah riwayat pajanan zat. Kemudian lama bekerjanya, kemudian juga kita harus ada tidak pekerja itu pakai alat perhimpun diri. Kemudian jangan lupa riwayat merokok. Karena merokok juga bisa menyebabkan kelainan bronchitis. Pemulisan penunjang, foto-totorak biasanya normal, karena kemudian ada seluruh nafas. Yang paling penting, atau kadang-kadang kita temukan curahkan berokok maskulat bertambah, tapi ini tidak spesifik. Yang paling penting adalah perusahaan paru. Pada awalnya dia normal, kalau sudah berat, dia menjadi obsursi, dan biasanya kalau obsursi dia bersifat pada awalnya reversible, kemudian menjadi irreversible. Artinya tidak bisa lagi kembali ke normal, kalau sudah makin berlanjur. Kemudian bagaimana kita memberikan pengobatan? Pengobatannya biasanya bersifat non-medikamentosa, yaitu dengan secara misal berokok kalau diberokok, menghindari pajanan, kemudian asupan cairan dan nutrisi yang cukup, penjalan sering infeksi, pendatannya bagus, cukup istirahat. Yang obat-obatan, kalau ada obsursi dia berikan beroprolator, kalau perlu ada dahak yang kental sudah dikulakan dia berikan politik, kemudian bisa juga diberikan obat-obat anti-inflammasi yang bukan steroid. Yang paling penting adalah pencegahan. Pencegahan dengan penyuluhan supaya para pekerja mengetahui bahwa bahan-bahan tempat kerja ini bisa menyumpulkan nanti kelainan. Kemudian satu lagi, jangan merokok, karena merokok mempercepat atau memperberat terjadi bronkitis ini. Selanjutnya juga menghindari pajanan yang dikenalkan alpunyambiri, pengaturan udara dan filter di tempat kerja supaya bahan-bahan yang ada di tempat kerja, debu, gas, dan lain-lainnya berkurang. Kemudian memakai zat penyuluhan diri sudah tadi. Kemudian melakukan diagnoses ini mungkin. Jika kita bisa mencegah penyakit yang berlanjut lebih berat. Kemudian pengobatan dan kontrol secara teratur. Kemudian melakukan evaluasi faru secara berkala untuk melihat apakah tidak ada klien obstruksi. Kalau klien obstruksinya kalau pada waktu awal dicegah bisa diberhenti. Kalau sudah lanjut dia akan berjifat irreversibel. yang kedua yang asma kerja. Asma kerja ini merupakan penyakit paru kerja paling banyak ditemukan. Dimanapun seluruhnya ini penyakit paru kerja paling banyak ditemukan adalah asma kerja. kita lihat sekitar rapatnya di US cukup tinggi begitu juga di negara-negara lain di Australia setelah 15%. Begitu juga di Eropa di Amerika di Selain Baru jadi bervariasi antara tempat dan tempat melalui 30% sampai 50% ada pekerja terutama pekerja yang memakai enz protolitik ada pekerja pembuatan isosianat ada juga pada atau debu kayu debu kayu ini mungkin salah satu industri juga mungkin ada di Lampung beberapa kali kemudian kita temukan 30% pada pekerja pemberoti ini penyakit asma kerja definisinya menurut asma kerja ada penyakit asma yang pandai dengan keterbatas agar udara respirasi atau ekspirasi yaitu karena ada ifaratitas broncos sol napon yang sensitif sudah disembak oleh rangsangan oleh bahan-bahan zat tanpa kerja menurut American American chest collect physician dokter paru Amerika ada dua jenis ada asma tanpa kerja ada juga asma yang berat oleh pekerjaan jadi harus dibedakan jadi yang asma kerja ini adalah orang-orang yang sebelum bekerja tidak ada asmanya setelah dibekerja baru dia asma itu yang disebut dengan oksima tapi ada juga dia sudah ada asma sebelumnya begitu dia bekerja asmanya menjadi lebih berat disebut asma yang diperberat jadi yang disebut dengan asma kerja hanya nomor satu saja yang menurut definisi sekarang yaitu orang-orang sebelumnya tidak ada asma begitu dia bekerja baru timbul asmanya nah kemudian ada prioritas asmanya dua ada melalui prioritas atau prioritas sensitisasi jadi dia terpajang lezat maka-lamanya sering-maka-sering kemudian baru timbul asmanya nah ini melalui mekanisme imunologis ada yang tergantung dengan IGE ada juga tidak tergantung dengan IGE itu pada prioritas yang melalui sensitisasi tapi juga bisa timbul asmanya tanpa melalui prioritas sensitisasi jadi melalui proses non-imunologis contohnya adalah RADS atau Reactive RW Disfunction Syndrome nah pada RADS ini kadang-kadang pajakannya bersatu kali langsung timbul ya RADS ini ini yang prioritas tanpa imunologis nah kalau kita lihat sudah diidentifikasi ada 200-400 jenis bahan organik dan non-organik yang bisa menyebabkan asma itu sebabnya kenapa asma kerja merupakan penyakit paru yang paling sering karena banyak sekali bahan yang bisa menyebabkan asma nanti kita lihat banyak sekali bahannya dan hampir ada dimana saja bahan-bahan yang ini bisa melalui tadi ya imunologis atau non-imunologis kalau imunologis bisa melalui IGA tergantung pada IGA atau tergantung pada IGA nah ini adalah contoh-contoh bahan yang menyebabkan asma kerja dan mekanisme kerjanya ya kita lihat banyak sekali ya mulai ini tanpa sensitisasi ya tanpa sensitisasi kita bisa lihat contohnya debu kapas ya kemudian ada lagi amonia kemudian ada lagi dengan sensitisasi contohnya bulu minatang ya protein bakteri dan lain-lain kemudian kita lihat sini ada juga bahan dengan berat mulut terendah ya poliuretan contohnya contohnya kemudian ini banyak sekali kemudian ada juga logam logam berbagai macam logam bisa kita dapatkan punya chrome kemudian garam platinum bisa juga nikel kemudian panadium kemudian bisa juga obat-obatan nah ini yang agak maksud saya agak saya lihat diurutan nomor berapa empat dari bawah itu ada sabutamol padahal kita tahu sabutamol itu adalah obat asma tapi ternyata bisa juga menyebabkan asma kerja ya pada orang-orang yang sensitif jadi inilah banyak diantara bahan-bahan sudah dipastikan orang menyebabkan terjadinya asma kerja dan hal yang lain ini adalah yang lain-lainnya kita lihat ini banyak sekali ada ethylene oksida ada filatrin dan macam-macam jadi banyak sekali ini juga yang lain binatang binatang bisa pada orang yang memelihara burung kalau binatang kemudian selawar tikus lain-lainnya ini biasanya di kalau di laboratorium untuk pencobaan binatang kadang-kadang membangkit tikus dan lain kemudian juga bisa orang yang memelihara ular sutra misalnya dan banyak sekali penyebab oke nah jadi bagaimana diagnosi kita tegakkan misalnya dengan anamnesis jadi biasanya keluhan timbul tempat kerja kemudian menghilang setelah dia berhenti bekerja dia kembali pulang ke rumah dan biasanya keluhannya muncul beberapa jam pada awalnya setelah dia bekerja makin lama makin berat kemudian menghilang secara berangkutasi dia pulang ke rumah pada pekan pertama biasanya keluhannya mulai ringan makin lama makin berat makin berat kalau dia terus bekerja pada hari-hari selanjutnya seperti ini kita mencurigai oh ini jangan-jangan asma kerja karena ada bantuan yang bekerja sebab dia keluhannya bertimbul kalau orangnya bekerja nah tentu saja untuk ini ada pemirsaan pemirsaan visinya kalau dia tidak ada keluhan dia normal kalau dia lagi ada keluhan sama dengan orang asma biasa mungkin ada tanda penyembitan seluruh nafas mungkin kita dengar bunyi mengi ekspirasi yang memanjang dan tentu yang adalah pemirsaan penunjang untuk orang itu saja normal karena kelainnya seluruh nafas dengan pemirsaan skrometri atau pemirsaan faal faru kita bisa lihat ada tanda yang paling baik adalah pemirsaan cara apesarial atau sprometri serial jadi caranya bagaimana diperlisar sebelum dan sedang bekerja jadi kita lihat kemudian kalau kita ragu kita bisa lakukan namanya uji provokasi bronkus pemirsaan apesarial ini caranya bekerja diberikan alat yang tadi alat yang ini diberikan dibawa kemudian dia perlisar sebelum dia bekerja di rumahnya kalau dia bekerja dipercaya lagi sebulan pulang dipercaya lagi nanti sampai di rumah dipercaya lagi nanti kita lihat kalau terjadi penurunan pada saat dia bekerja nah itu diambil rata-ratanya nanti dilihat nah ini diakuin selama dua pekan untuk memastikan jangan kita salah karena kalau setelah dua pekan pasti terlihatnya lebih jelas karena setiap dia bekerja dia akan turun setiap dia istri rumah dia akan berhenti dan bila ada penurunan kita bisa menegakkan diagnosis sebagai asma kerja nah ini tadi alatnya ini cara menyiupnya kemudian penantasanannya sama dengan asma biasa jadi asma kerja ini sama dengan asma biasa kemudian ada di bisa kita pakai kalau dari selain tersebut pakai gina atau bisa kita pakai penopan dari perempuan terparu Indonesia kemudian yang paling penting adalah menghindari pajanan kemudian pemirsa skromisi secara berkala untuk melihat apakah klien khusus yang terjadi itu sudah menetap kemudian tentu saja sedapat mungkin diistirahatkan kalau bisa tidak kerja walaupun disulit dan kalau sudah berat kita harus menghentikan pekerjaan itu tentang asma kerja nah kemudian jadi yang paling penting pada penyakit paru akibat kerjanya adalah pencegahan jangan sampai dia terjadi karena umumnya ini sebetulnya dua penyakit ini obatnya mudah hanya beropulata tapi kalau penyakit paru kerja yang lain kadang-kadang tidak ada obatnya seperti pada penemokoniosis apakah silokosis atau asbestosis tidak ada obatnya maka oleh sebuah itu yang paling penting adalah mencegah mencegah jangan terjadi penyakit atau mencegah kalau sudah sakit jangan menjadi diberat jadi penataksanaan untuk mencegah penyakit paru kerja ini ada tiga penataksanaan untuk pencegahannya yang kita sebut pencegahan primer pencegahan sekunder dan pencegahan tersiar penjaga primer ini hirarkinya jadi paling penting yang pertama adalah mengeliminasi menghilangkan zag-zag yang menyebabkan orang menjadi kena penyakit tapi ini tidak mudah misalkan orang bekerja di tambang batubara ya penyebab utamanya batubara gak mungkin kita menghilangkan batubaranya begitu juga di pertanian kalau penyebabnya adalah karena debu padipanjen gak mungkin padipanjen yang kita hilangkan jadi eliminasi hanya untuk zag-zag tentu bisa kita eliminasi tapi ada banyak hal tidak bisa tidak substitusi mengganti zat ini juga tidak mudah untuk berapa keadaan bisa misalkan penyakit rekanan bisa disubstitusi dengan kapasnya diganti pakai serat tetoron misalnya ya tidak mengganti dua kapas sehingga penyakit yang disinosirnya bisa dihindari tapi semua zat bisa disubstitusi kemudian baru melakukan pengurangan dengan rekayasa engineering jadi misalnya pabrik yang banyak memasihkan debu kemudian dilakukan rekayasa engineering sehingga debunya gak banyak diberkeluar kemudian melakukan mengurangi zat dengan misalkan memakai membangun skonsolasi dan yang terakhir baru memakai alat renung diri jadi alat renung diri ini paling terakhir digunakan kenapa demikian nanti kita lihat karena ada keterbatasan baik salah juga jadi ini pengencegahan primer mencegah jangan sampai orang itu terkena pajanan sebelum dia bekerja jangan sampai dia tersensifisasi dengan oleh zat nah ini biasanya sebelum orang mulai bekerja jadi dengan cara melakukan membuat peraturan tenaga kerja jadi ada batangnya berapa lama orang mulai bekerja setelah kapan kemudian memodifikasi alat-alat industri seperti tadi jangan banyak mematikan debu atau asap kemudian melakukan seleksi calon pekerja misalkan kalau sudah yakin kita bahwa tempat itu punya resiko untuk menjadi penyakit asma kerja sebab dapat orang yang asma atau orang yang atopi tidak diterima jadi pegawai karena kerja pekerja sebelum bekerja untuk memastikan bahwa dia normal belum bekerja ini kemudian misalnya membentukkan ambang batas ini termasuk dalam peraturan tenaga kerja yang membuat peraturan mengundang ambang batas untuk zat-zat tertentu ini adalah pencegahan terima nah kemudian pada pencegahan ini antara lain peraturan ya sudah banyak di Indonesia ada peraturan kemudian pencegahan sekundar pencegahan sekundar prinsipnya menghindari pekerjaan menjadi sakit terpanjang zat tapi tidak menjadi sakit bagaimana caranya pencegahan sekundar ini tentu saja adalah mengidentifikasi zat pertama melihatkan zat apa yang menyebabkan orang akan menurunkan kadar debunya dengan memberikan ventilasi yang baik bisa juga memakai uap air kalau banyak debu diberikan uap air seperti gerimis begitu maka debunya akan terkena uap air akan ke bawah dan dengan demikian tidak banyak debu dan asap berterbangan di udara kemudian melakukan sukses zat yang berbahaya kemudian melakukan berkala pada pekerja yang punya resiko untuk terjadi penyakit paru kemudian pada penyakit sekundar ini paling penting antara lain memakai alap lindung diri alap lindung diri ini ada bentuk filtrasi ada bentuk absorpsi ini pada orang yang punya resiko untuk terpanjang tapi sayangnya pada banyak penelitian banyak kelihatannya alap lindung diri ini tidak dipakai dengan baik oleh pekerja kenapa demikian karena ada beberapa gendala pertama alatnya tidak nyaman kalau dipakai sekarang ini kita semua pakai masker pakai masker 95 tidak nyaman rasanya apalagi kalau pakai terus-terusan yang kedua harus ada namanya fit test bahwa alat itu menutupi seluruh daerah mulut dan hidung supaya tidak masuk debunya kemudian juga kebocoran kemudian memakainya harus betul dan kadang orang tidak patuh karena tadi tidak nyaman tidak enak dan untuk perusahaan sendiri juga ini kadang susah alat penelitian yang bagus karena mahal karena harus diganti ini satu alat penelitian yang baik ini bukan di Indonesia ini di Korea mereka berkaitan seperti ini ada yang tahan pakai gini berlama-lama susah alat penelitian kemudian ini yang lain contohnya jadi yang bekerja untuk pesticida pakai alat perlindung diri kemudian ini untuk yang bekerja berhubungan dengan panas pakai lipas ini seperti alat perlindung diri untuk COVID yang level 3 pakai face shield pakai baju seperti astronot pakai ini ini panas sekali kemudian ini juga contohnya seperti baju astronot kemudian ini masker biasa kemudian ini yang pakai puter kayak astronot jadi berbagai alat perlindung diri tapi masalah saya katakan tadi tidak nyaman harganya mahal harus perlu melakukan fit test supaya dia cocok dan dipakai dengan betul dan terakhir ada peneritian tersiar peneritian tersiar adalah orang yang sudah sakit kerja jangan sampai dia menjadi cacat jangan sampai dia meninggal ini peneritian tersiar bagaimana caranya pertama mengistirahkan bekerja kalau sakit kemudian memindahkan kalau mungkin tapi pada umumnya susah untuk memindahkan yang ketiga adalah pemisah berkala untuk melihat penyakitnya dan terakhir saya menghentikan dia bekerja kalau penyakitnya sudah makin memberat itu adalah pencegahan jadi saya ulangi pencegahan adalah yang paling penting pada penyakit akibat kerja jadi sebagai kesimpulannya penyakit akibat kerja adalah penyakit yang terjadi akibat pajanan zat di tempat kerja di negara yang maju tenagaan insuri penyakit ini merupakan penyebab utama hilang dari kerja penyakit utama penyebab kematian terakhir di Indonesia masih belum karena belum banyak laporannya kenapa demikian dia nanti tidak suka tegakkan pertama karena perlu pajanan yang lama untuk timbulnya gejala kemudian penyakit ini mirip dengan penyakit akibat kerja dan yang paling penting adalah untuk menegakkan di Indonesia dan melakukan anamnesis yang ceriti tentang kerja riwak kerja dan sebagainya yang penting adalah fototorax kemudian penyakit paru dan pencegahan adalah yang paling penting untuk mencegah terjadinya penyakit paru akibat kerja itu saja yang bisa sampaikan mudah-mudah bermanfaat lebih kurang mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih prop yang sudah memaparkan dengan begitu jelas dan luar biasa kemudian berikutnya adalah kami undang pembicara kedua dokter dokter Agus Dwi Suis Santo spesialis paru konsultan sebelum untuk memaparkan pada pembicara kedua ini izinkan saya untuk membacakan kurikulum PT dari dokter Agus dokter dokter Agus Dwi Su Santo spesialis paru konsultan FISR fellow Indonesian Society of Respirology FAPSR fellow Asian Pacific Respirology dokter Agus merupakan seorang dokter spesialis paru beliau adalah ketua Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI dan juga merupakan ketua dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia pendidikan tertinggi S3 diselesaikan di Universitas Gajah Mada selesai pada tahun 2014 dan dokter Agus ini telah menyelesaikan studi spesialis pulmonologi dari Universitas Indonesia pada tahun 2005 baik demikian kurikulum dari dokter Agus waktu 30 menit kami berikan kepada dokter Agus silahkan dokter Agus Terima kasih Sudah Selamat pagi semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu topik yang menarik menurut saya karena jarang sekali membicarakan masalah bagaimana penyakit paru kerja di agrikultura atau di pertanian peternakan Pak Pembendir ini saya diberikan judul seperti ini dan tadi Profesor sudah banyak membahas mengenai secara holistik penyakit paru kerja itu seperti apa jadi kalau kita bicara penyakit paru perubat kerja itu terkait dengan inhalasi bahan-bahan berbahaya di tempat kerja yang umumnya akan berulang dan dalam jangka waktu yang lama seringkali tidak dikenali ini yang jadi masalah di lapangan nah kalau secara umum tadi Prof sudah sampaikan bahwa diagnosis itu secara umum sama ada anamnesis ada PF ada pemeriksaan penunjang tapi yang terpenting adalah radiologi dan uji falparus pirometri itu yang paling penting minimal bisa dilakukan selain itu juga pemeriksaan lainnya seperti uji provokasi kapasitas difusi CT scan analisis gas darah pemeriksaan bal kalau kita mengaju pada definisi WHO maka penyakit paru akibat kerja ada empat yang mesti dipikirkan apabila kita menemukan suatu kasus yang pertama adalah ada pajanan atau bahan di tempat kerja yang diketahui dapat menyebabkan penyakit paru yang kedua ada perodelaten antara pajanan sampai kimbunnya kejala yang ketiga ada sindroma yang konsisten dengan pajanan bahan yang dicurigai yang keempat tidak ada penjelasan lain yang dapat menerangkan itu penyakit apa jadi ini biasanya menjadi clue di dalam penyakosis penyakit paru termasuk tentunya di sektor agrikultura nah di pedoman penyakit akibat kerja kementerian kesehatan ada tujuh langkah kalau kita mau meninggalkan suatu penyakit paru dihubungkan dengan pekerjaan yang pertama adalah menentukan diagnosis klinis yang kedua adalah menentukan pajanan apa yang dialami dengan pekerjaan yang ketiga adalah menentukan apa ada hubungan antara pajanan tersebut dengan penyakit baik hubungan secara langsung pada kasus tersebut ataupun hubungan secara teori yang dialami cukup besar dan yang kelima adalah menentukan apakah ada faktor individu yang berperan yang keenam adalah apakah ada faktor di luar pekerjaan baru terakhir menentukan indikas suatu penyakit akibat kerja secara patofisiologi konsep penyakit akibat kerja ada tiga yang menjadi kontributor yang pertama adalah faktor agen sebagai bahan penyebab yang kedua adalah host pekerjaan itu sendiri yang ketiga adalah lingkungan berbagai agen dan lingkungan itu bisa saja terjadi dan menimbulkan penyakit seperti di pabrik pertambangan pekerja informal dan termasuk agrikultural yang hari ini kita akan bahas secara lebih detail di agrikultural ini semua bahan-bahan di tempat kerja baik bentuknya aerosol bentuknya gas ataupun bentuknya uap itu bisa terinhalasi terhirup ke dalam taruhan nafas yang apabila terus-menerus dapat memberikan suatu dampak kesehatan pada penyakit paru kita bisa melihat skema ini bahwa jalur masuknya debu aerosol atau gas kalau sudah terhirup maka sepanjang saluran nafas sampai paru dari hidung trachea broncus sampai alveoli sampai parenkim bahkan pleuranya dapat timbul penyakit yang berhubungan dengan inhalasi debu atau aerosol di dalam saluran nafas tersebut dan ini seringkali tadi yang saya sampaikan under recognizes teman-teman klinisi tidak mengenali ini sebagai suatu penyakit yang hubungannya dengan pekerjaan kalau kita bicara agrikultural maka hazard-hazard yang mungkin bisa ditemukan di tempat pertanian pertumbuhan ataupun penternakan adalah aerosol seperti organik dari tanaman hewan jamur bakteri alergen endotoksin kemudian aerosol dari pesticida yang dipakai bahan-bahan kimia seperti organofosfat karbamat parakuat fumigan solvent atau bahan-bahan inorganik yang paling sering adalah silika jadi sering ditemukan di peternakan juga ada suatu debu atau aerosol inorganik yang paling sering adalah komponen silika yang berasal dari pebatuan serbuk-serbuk batu karena itu sering ditemukan apalagi kalau daerahnya misalnya pertaniannya dekat dengan gunung berapi yaitu asap-asap dari gunung berapinya sering nempel di daun-daun dari pertaniannya dan itu mengandung komponen silika kemudian komponen gas seperti amonia hidrogen sulfida atau bahan-bahan infeksius aerosol bahan infeksius seperti bakteri jamur mikobakterium itu yang mungkin menjadi hazard yang bisa tinggul di area pertanian termasuk virus seperti virus flu burung itu bisa ditemukan di peternakan itu menjadi isu beberapa tahun yang lalu itu tentu sebagai bagian dari penyakit infeksi di pekerjaan kalau kita lihat eksposur dan kemungkinan penyakitnya dan letak organnya yang bisa terkena maka kita bisa lihat seperti daerah hidung dan exofaring maka bisa melimbulkan alergic atau non alergic rinitis ODTS kemudian kalau bisa nafas bisa muncul bronchitis asma asma like syndrome ODTS kalau di terminal bronchiolis sampai alveoli bisa muncul ODTS pulmoneri UDEM bronchitis obliteran hypersensitive pneumonitis dan fibrosis interstisial ini juga sama ada dasarnya tabelnya bagaimana dari bahan-bahan organik sumbernya lingkungannya apa dan penyakit apa yang muncul tabel ini kalau dipaca agak umat jadi mendingan saya kasih skema jadi skema yang paling sederhana dan bisa dilihat di sini apabila kita bicara agripultura lungitis maka penyakit yang sering muncul adalah beberapa yang bisa dilihat pada skema ini yang pertama adalah asma like syndrome kemudian occupational asma atau aggravated pre-existing asma atau work exacerbated asma organik das toxic syndrome kemudian bronchitis kemudian penyakit sawa nafas atas seperti mukus membran irritation syndrome rinitis allergic rinitis kemudian utema paru kemudian yang sedikit terpisah adalah hypersensitive pneumonitis dan interstitial mikrosis jadi ini bisa muncul ada satu lagi yang tidak terjadi skema ini adalah infeksi paru di algripultura kita akan coba membahas satu-satu yang pertama adalah mukus membran inflammation sindrom atau mukus membran irritation sindrom ini adalah suatu gejala yang konsisten pada halwa nafas atas terutama hidung tenggorokan mata gejalanya mungkin mulai dari bersin-bersin mata merah mata berair sakit tenggorokan itu bervariasi bisa terjadi antara 20-50% bahkan pada pekerja pertanakan babi itu juga terjadi 25% biasanya pada cuci hidung kita akan menemukan peningkatan interleukin 1 alpha mumpun beta dan interleukin 6 ini biasanya muncul setelah terpajan bahan-bahan aerosol atau gas jadi kalau teman-teman di lampu ketemu petani-petani sering mengeluh gejala yang konsisten mulai hidung berair mata berair sakit tenggorokan secara terus menerus ini mungkin adalah suatu mukus membran inflammation sindrom bisa dicek cuci hidungnya di parker diperiksa interleukin 1 ataupun 6 peningkatan itu adalah MMIS yang kedua adalah asma di tempat kerja atau work asma in workplace tadi provisial sudah cukup banyak jelaskan jadi saya tidak akan banyak jelaskan disini tapi hanya ada beberapa bahwa asma kerja dibagi menjadi kejujung kedua adalah occupational asma dan work aggravated asma kalau kita lihat skema ini jadi ada dua yang utama sebelah kiri yaitu occupational asma yang terbagi atas immunologic dan non-immunologic work aggravated asma dan yang terbaru ada yang namanya variant syndrome atau asma like syndrome untuk agrikultural hazard timbulnya asma kerja itu bisa saja dihasilkan oleh antigen dari serbuk sarinya atau ketombe ketombe binatang animal yang dapat menimbulkan sensitisasi dan menimbulkan asma kerja atau komponen debu organik lainnya seperti debu kandung serbuk atau kutu dari binatang binatang yang diternakkan itu juga bisa menimbulkan suatu asma di tempat kerja jadi konsep dari asma di tempat kerja bisa muncul di pertanakan ini bisa menjadi suatu lahan riset karena saya baca penelitian penelitian agrikultural itu sedikit sekali oleh karena itu teman-teman di Lampung kami dari KUI persahabatan siap menjadi teman untuk melakukan riset mengenai asma di agrikultural ini asma di tempat kerja baik asma kerja maupun asma eksasorbetik bahkan sampai ke imunologinya bisa dilakukan tesnya apakah dia IKI mediatif atau non IKI mediatif terasa sama jadi Profesor sudah sampaikan jadi saya tidak akan bicara yang ketiga adalah asma like sindrom jadi ini adalah terminologi yang kita temukan pada agrikultural asma like sindrom ini merupakan suatu kumpulan gejala yang konsisten non alergik secara identik dengan asma napas berat seset napasnya bunyi tapi tidak ada hubungannya dengan inflamasi salwa napas yang persisten atau tidak ada hubungannya dengan diperaktifitas salwa napas prevalensinya sekitar 25% sekitar 20% petani itu dilaporkan ada batuk produktif dan 11% ada gejala menghidupi di salah satu studi terdapat teori ada hubungannya dengan endotoksin debu atau amonia pada peternakan peternakan babi pada riset di luar negeri sehingga ini sebagai suatu patogenesis pada asma leg sindrom nah diagnosis asma ini asma leg sindrom sulit sekali didokumentasikan oleh karena itu memang perlu pemeriksaan spirometri yang terpenting adalah pemeriksaan spirometri antar shift jadi kalau pekerja itu ada shifting maka dia harus dilakukan spirometri pada dua fase shift yang berbeda dan apabila terjadi penurunan fungsi paru pada saat cross-shift testing ini biasanya terjadi kurang dari 10% maka akan dipikirkan ini suatu asma leg sindrom dengan syarat uji provokasi bronkusnya negatif karena dia tidak ada hubungannya dengan uji reaktifitas bronkus pada pasien asma leg sindrom tata laksananya adalah pencegahan yang paling penting memastikan kualitas sugarannya baik penggunaan alat bantu nafas respirator tapi kalau terapi biasanya steroid meskipun beberapa riset seperti riset di luar negeri menemukan steroid tidak bisa menghambat inflamasi yang terjadi pada asma leg sindrom tetapi paling tidak bisa mengurangi perburukan atau bisa mengurangi keluhan-keluhan yang muncul yang berikutnya adalah bronfitis industri yang tadi sudah disampaikan oleh Profaisal tapi kita coba lihat pada aspek agrikultura prevalensi pada agrikultura ini justru dilaporkan cukup tinggi pada petani-petani atau peternak yang terpajan bahan-bahan di tempat kerja keluhannya bervariasi mulai dari batuk-batuk yang ringan berdahak sampai bronfitis kronik sehingga memang masih variasi prevalensinya dari 13-20% itu bisa bahan-bahan penyebabnya bisa debu-debu gandum debu kandang babi peternakan ungas ini bisa muncul kalau kita lihat risetnya di Indonesia ada dua yang saya temukan satu adalah riset dari FKMUI tahun 2016 di Purworejo itu menunjukkan sebanyak 15,2% petani memiliki keluhan batuk-batuk sepanjang waktu pada penelitian yang dilakukan tahun 2016 sekitar 8% memiliki keluhan dahak yang cukup banyak secara terus menerus sedangkan sedangkan penelitian indriani ini penelitian dari PPT yang separuh FKMUI tahun 2018 di sawit pekerbunan sawit di Riau itu kami menemukan sebanyak 3 petani atau 2,6% mengalami keluhan batuk berdahap dan ada 11 petani yang mengalami keluhan batuk kering atau 9,9% dan ini adalah contoh bahwa protetis itu bisa muncul pada petani dan cukup banyak laporan kasusnya kejalannya memang sebagian besar adalah batuk sesak yang umumnya reversible muncul kembali apabila ada pajanan di musim yang sama dan pajanan jangka panjang atau kronik sekitar 20% akan nimbul bronkitis pada bukan berokok sedangkan pada berokok bisa 50% tata laksana simptomatik umumnya batuk-batuk dekongestan yang terpenting adalah pencegahan yang mengurangi pajanan kemudian juga obat-obatan yang beta 2 organis ada tempatnya apabila ada gejala obstruksi jadi memang saat ini belum ada obat-obat spesifik untuk bronkitis kronik pada agrikultural base-nya yang dipakai adalah pasien bronkitis kronik karena pajanan asap rokok obatnya yang dipakai sama yang berikutnya adalah organik toxic syndrome atau ODTS jadi ini adalah sekumpulan gejala akut yang menyerupai pneumonia liposensitif akut atau alveolitis alergika ekstrinsik biasanya dimulai dengan gejala akut flu-like syndrome beberapa nama lain ODTS adalah toxic alveolitis pulmonary mycototosis atipical former lung disease Celo order syndrome atau inhalation fever biasanya terpajan debu organik muncul gejala dari 3-8 jam 4-9 jam atau 3-12 jam setelah terpajan debu organik ODTS ini dapat sembuh dengan sendirinya 36-48 jam tanpa gejala sisa dan sembuh dalam waktu 24 jam beberapa laporan literatur beberapa prevalensi menunjukkan seperti di Sweden 100 per 10.000 petani Amerika 40% petani Skandinavia 3-4 kasus per 10.000 petani per tahun kegiris 3-5 persen di wilayah Eropa lainnya 19,4 persen dari 4.793 petani jadi memang kejadian ini cukup familiar dilaporkan di luar negeri hanya saja saya belum menemukan riset mengenai ODTS ini di pertanian di Indonesia oleh karena itu saya sekali lagi menawarkan teman-teman di UNILA ini menjadi kesempatan untuk menilai bagaimana proporsi ODTS pada petani di wilayah Lampung tentu menjadi suatu hal yang menarik kalau ini bisa dilakukan peneliti adil etologinya yang tersering adalah partikel rumput biji-bijian cerami jamur serpungsari mikotoksin maupun endotoksin kalau kita bicara tentang debu organik maka ada batasannya patogenesisnya cukup rumit kalau dijelaskan cukup panjang tapi yang terpenting yang paling banyak dikatakan adalah endotoksin yang terinhalasi dari debu organik baik cerami rumput atau makanan ternak itu mengandung endotoksin endotoksin ini terhirup kemudian menimbulkan berbagai respon inflamasi dan ini contoh skema dari spora jamur dari pertanian yang diperiksa kemudian mengandung partikel jamur dan ini ternyata mengandung endotoksin yang meraksa inflamasi sehingga menimbulkan serangkaian pelepasan marker inflamasi sitokin interleukin dan lain sebagainya yang akhirnya menimbulkan suatu proses peradangan saluran nafas yang menginduksi terjadinya UDTS ini adalah gambaran endotoksin yang biasanya menuntur pada dinding sel bakteri ataupun jamur dan ada batasan endotoksinnya yang dianggap aman adalah 50 YO per meter kipik akhir hipotesis yang menyatakan UDTS adalah jangka waktu antara pajanan dengan munculnya kejala terlalu singkat sehingga bukan merupakan ciri-ciri proses suatu infeksi tapi ini adalah UDTS karena tadi antara pajanan sampai terjadinya kejala itu bisa variasi 3-8 jam 4-9 jam 9-12 jam minggu kejalan tidak ada sensitisasi sebelumnya tidak terdapat serum antibody untuk antigen atau sumber etiologi juga terdapatnya air bone dalam jumlah banyak suspek cibilita UDTS dengan pajanan yang sama dan bisa sembuh spontan dalam 24 jam setelah tidak ada pajanan jadi ini penyakit yang cukup menarik karena setelah lepas pajanan 24 jam sampai 26 jam bisa saja tidak ada keluhan tapi ini mungkin biasanya muncul pada orang-orang yang terekspos pertama kali dengan area pertanian jadi akan muncul gejala-gejala seperti ini gejalanya adalah batuk kadang disertai dahak kalau berlanjut dapat menimbulkan gejala yang khas utama dari endotoxin yaitu flu-like syndrome pada pemeriksaan fisis sering ditemukan ronki atau juga mengi gambaran ini bisa saja menghilang tadi tanpa ada sisanya apabila menghindari pencetusnya waktu pemeriksaan penunjang kita bisa temukan leucocytosis fungsi paru biasanya normal fototorak normal kadang ada sedikit infiltrat kalau keadaannya lebih berat jadi AGD bisa ditemukan hipoksemia kalau di bronkoskopi bisa ada gambaran inflamasi mucosa bronkos yang cukup luas dan ada peningkatan limfosit pada analisis banyak nah yang membedakan dia dengan hipersensitif pneumonia pada penyakit yang berikutnya yang saya jelaskan pada ODTS kelainannya lebih ringan sedangkan hipersensitif pneumonia itu bagian dari interstitial lung disease dominansinya pada ODTS adalah nitrofil sedangkan hipersensitif pneumonia adalah infosit inflamasinya tidak akan melepaskan antigen sedangkan HP melibatkan antigen antibody fototorak biasanya normal kalau HP biasanya ada infiltrat cukup luas paru biasanya normal atau obstruksinya sedikit kalau HP biasanya restriksi stadium penyakit hanya akut sedangkan HP ada akut supakut ada kronis jadi bisa dibayangkan perbedaannya kalau pada ODTS relatif lebih ringan oleh karena itu seringkali ODTS ini tidak dianggap sebagai suatu masalah oleh petani karena munculnya 24 jam saja itu hilang sehingga dia merasa itu bukan suatu kelainan padahal itu adalah ODTS penantel asananya suportif saja kalau ada keluhan nyeri kasi-anergetik kasi-antibiretik kasi-antibiotik antibiotik tidak ada indikasinya steroid juga tidak begitu direkomendasikan yang terbaik adalah mencegah dengan memberikan informasi kepada individu yang tadi disempatkan provisial mengenai pencegahan primer berikutnya adalah pneumonitis hypersensitif jadi pneumonitis hypersensitif adalah penyakit paru yang disebabkan oleh reaksi imunologi yang mengenai jaringan parenkim dan ini timbul akibat inhalasi bahan-bahan terutama organik nama lainnya adalah extrinsic allergic bronquial alveolitis penyebabnya cukup banyak dan namanya juga banyak biasanya yang tersering adalah spora dari bakteri jamur protein serum atau bahan-bahan kimia yang paling terkenal adalah farmer lung disease ini biasanya dari jamur tanaman kemudian kalau dari jerami kompos mushroom walker atau kompos lung kalau dari residu gula ini di lampung cukup banyak pertanian gula maka itu yang namanya baga sosis itu menjadi suatu hal yang cukup banyak ini belum ada cukup banyak risetnya mengenai baga sosis ini juga bisa menjadi lahan riset baga sosis pada petani gula kemudian kalau pajaranya binatang seperti protein tikus ada enzim deterjennya namanya deterjen worker lung kalau butir-butir padi malu worker lung kalau urin tikus namanya rodent bladder lung liur darah dari burung-burung bisa birth cancer dan lain sebagainya itu bisa muncul kelainan termasuk logam-logam bisa terjadi tapi kalau di pertanian kalau komponen logam biasanya jarang biasanya organik secara patogenesis antigen dari bahan-bahan yang terinalasi ini akan menstimulus terjadinya peradangan pada farm team yang menimbulkan suatu hipersensitif yang menilis diaklosis untuk langkah-langkah benormenitis hipersensitif ini yang pertama adalah mengidentifikasi antigen menunjukkan bahwa terjadi suatu respon imun kemudian melihat ada hubungan antar antigen dengan pejala kemudian kelainan radiologinya apa pemeriksaan fungsi parunya bagaimana pertimbangan biopsi paru laboratorium dan diaklosis yang lain disingkirkan ada kriteria mayor dan ada kriteria minor mayor apabila ada riwayat antigen atau terdapat serum antibody terdapat suatu bahan gejala yang sesuai dengan polonimum monitis supersensitif terdapat kelainan fotodora atau higher city dan antigen dapat dibuktikan seringkirnya minor terdapat rongi basah kedua lapangan paru penurunan kapasitas difusi hipoksemia saat istirahat dan lemfositosis pada band gambaran klinisnya ada akut ada subakut ada kronik akut timbul 2-9 jam atau 4-12 jam pasca pajanan hilang 12-12 jam demam batuk susah napas dada terasa berat penyiri otot penyiri sendi pada pemerintahan fisik bisa demam takipnea roti LED bisa terjadi legocytosis nitrofilia lipotipenia dan deribal ada nitrofilia kalau subakut dan kronik pajanan antikir rendah tapi terus-menerus projeknya tidak jelas dijalannya seperti progresif sesak nafas batuk kering batuk dengan sputum yang avoid rongi basah dapat ditemukan karena kelainannya pada parangkim kalau dia makin luas ronginya akan semakin terdengar nah yang kronik itu sesak nafas batuk kronik yang sering disertai dengan batuk kronik rongi di pasar jadi tabuh dan terkandung bisa menjadi korpun menurut riset ada jari tabuh pada 51-82% pendendita pekion breeder disease 35% dengan pendita jari tabuh ini terdapat penyimpanan gangguan glissing yang dapat dibagi sebagai perburukan klinis pada pasien penemulitis persensitis pekion breeder disease jadi kelainannya biasanya irreversible sesak nafas yang progresif kalau dia tipe yang kronik batuk non-produktif berat badan turun ada kelabbing tinggi pada pemeriksaan fungsi paru fototorak dan biopsi gambarannya biasanya fibrosis atau ada PPO jadi pemeriksaan penunjang fototorak kalau fase awal bisa normal tapi kalau sudah lanjut ada infiltrat yang cukup luas pirometri umumnya restriktif kapasitas difusi yang menurun laboratorium blekocytosis dengan isodophilia dan biopsi kalau memungkinkan terjadi infiltrasi liposid yang cukup di pusat luas dan granuloma yang hampir sama dengan sarcoidosis ini bisa gambaran fototoraknya kanan-kiri infiltratnya cukup luas ini gambaran CT scan juga sama fototorak kalau ketemu ini mirip-mirip dengan pneumokoniosis mungkin saja teman-teman mendiagnosis ini tipe paru tapi tolong-long dipikirkan kalau dia ada pacar yang di pertanian ini suatu hypersensitive pneumonitis nah bedanya dengan ODTS tadi fotonya pada ODTS normal dengan pada hypersensitive pneumonitis ini bisa terjadi fibrosis yang cukup luas pada fase kronik bahkan kelihatan sekali setiap setiapnya disertai dengan traction bronjectasis dengan retikular fibrosis diberikan nah pada gambaran imunologis yang mesti kita cek adalah serum antibody terhadap antigen ya IgG IgM tidak jarang juga IgA skin test biasanya positif dan kita perlu juga melakukan pemersihan bal untuk dokter paru yang melakukan diagnosis kalau curiga hypersensitive pneumonitis periksa labal kemudian periksa analisis liposidnya biasanya meningkat 30-70% tanpa hypersensitive kemudian ini gambaran pada balnya maka terjadi suatu biopsinya kalau dilakukan biopsi akan terjadi suatu granulomatosis dan broncholitis dan ini biasanya khas pada benar menikah supersensitive diagnosis bandingnya bisa saja asma sarcoidosis inhalation fever infeksi TB infeksi jamur atau penyakit yang lainnya pengobatannya menghindari pajanan kortikosteroid dan langkah pengontrolan di tempat kerja atau pajak berikutnya adalah infeksi paru jadi potensi terjadinya infeksi paru di agrikultural itu cukup banyak karena kita tahu di agrikultural ini mengandung banyak reserver mikroba yang dapat meningkatkan potensi terjadi infeksi pada manusia contohnya adalah swine influenza pada pekerja petanakan babi psikakosis pada petanakan unggas lupurung pada petanakan unggas qfever karena coxiella burneti pada karena petanakan kambing biru-biru atau tanah lain atau infeksi mycobacterium bovis yang merupakan endemik pada hewan ini bisa juga mengenai manusia m-o-t-t mycobacterium ada dan tibi itu bisa muncul kajanan urin salifatikus yang mengering menghirup dapat menyebabkan terjadi infeksi antavirus pulmonari sindrom terakhir terakhir interstitial disease jadi banyak yang berpikir di pertanian mungkin tidak muncul ELD tapi ELD yang terpenting tadi yaitu penemunitis supersensitive tapi ada tipe lain yang mungkin bisa terjadi pada agrikultural ini yaitu tipe IPF idiopatik pulmonar fibrosis pada suatu riset tahun 2000-an meneliti selama hampir satu dekade maka dapat terlihat terdapat hubungan antara pekerjaan di tempat agrikultural dengan IPF meskipun riset-riset ini belum banyak tapi tentu ini menjadi suatu perhatian yang kedua adalah penemokoniosis karena tadi saya sampaikan bahwa debu-debu silika itu bisa menjadi kontaminan yang banyak ada di pertanian dan pertanian dan ini bisa menimbulkan terjadinya silikosis pada pekerja pertanian tersebut terakhir adalah pencegahan tadi Profesor sudah cukup menjelaskan tapi saya hanya memberikan skema saja bahwa pencegahan itu ada primer sekunder dan kersiar kalau kita masih sehat itu primer kalau kita sudah ada memulai keluhan dan dilakukan deteksi ini itu sekunder kalau mencegah tidak sampai terjadi cacat contoh-contohnya sudah banyak dijelaskan oleh Profesor dalam sisi agrikultural ada beberapa poin penting yang menjadi penekanan mengenai prevention yaitu masalah ventilasi kontrol terhadap hazard airborne termasuk tanaman-tanaman yang dapat mengurangi betul-betul pertanian kemudian bagaimana penggunaan mesin-mesinnya harus diatur supaya tidak menimbulkan aerosol kemudian juga metode-metode pengepakannya dari jenis produk pertaniannya juga supaya tidak menimbulkan suatu aerosol apabila dilakukan pengepakan dan penyimpanan yang tertutup yang sebaiknya disarankan di tempat yang terbuka supaya tidak menimbulkan suatu akumulasi aerosol ventilasi menjadi yang penting itu salah satu fungsi dari prevention di agrikultural simpulannya potensi pajanan hazard aerosol banyak terjadi di lembangan agrikultural beberapa penyakit paru yang paling sering adalah berumkitis hasma kerja organisitas toxic sindrum dan penemuan kisipersensitif yang jarang bisa saja terjadi seperti infeksi paru dan persisial kisipersi itu kan alhamdulillah dan menarik sekali penjelasan dari dokter agus tadi semakin melengkapi penjelasan tentang penyakit paru akibat kerja karena memang di Lampung ini Profesor Faisal dan dokter agus bahwa kami memiliki banyak pabrik peternakan perkebunan yang mungkin memang bisa dijadikan media belajar wahana belajar bagi fakultas kedokteran Universitas Lampung jadi penjelasan hari ini alhamdulillah memperkaya kami tentang adanya penyakit paru akibat kerja baik selanjutnya untuk waktu pembicara ketiga pembicara pembicara ketiga dokter dokter T.A. Larasati M.Kes lahir di Teluk Betung 18 Juli dokter Laras adalah dosen tetap dari fakultas kedokteran Universitas Lampung menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Andalas Padang tahun 2018 sedangkan S1 dan S2 di Universitas Negeri 11 Maret dokter Laras ini bertugas di sub bagian kedokteran komunitas bagian ilmu kedokteran komunitas FK Unila baiklah kepada dokter dokter T.A. Larasati kami berikan waktu 30 menit silahkan dokter Laras terima kasih dokter ibu moderator dokter Evi Kurniati saya izin tidak pakai background karena silau tidak ada green screen terima kasih Terima kasih. Bapak-Ibu, para hadirin semua, seperti kita ketahui bahwa kita mempunyai persepsi bahwasannya diabetes itu beresiko pada orang-orang yang obesitas, yang gemuk, kemudian tinggal di perkotaan, kemudian minim aktivitas fisik, kelebihan kalori, dan seterusnya. Seperti itu juga berdasarkan hasil penelitian, banyak sekali penelitian, systematic review di seluruh dunia bahwa faktor resikonya seperti yang saya sebutkan di atas. Tetapi kalau kita melihat dari hasil riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2010, 2013, sampai 2018, ini bisa kita lihat seperti yang saya tampilkan. Ini slide langsung dari Kementerian Kesehatan ya. Memang pada 2018 secara umum di seluruh Indonesia terjadi prevalensi DM ya. Berdasarkan diagnosis dokter itu prevalensinya hanya 2%. Tetapi kalau lihat di sebelah kanan, kita bisa lihat bahwa prevalensi diabetes di Indonesia, ini berdasarkan konsensus dari Perkeni tahun 2015, itu bukan 2% seperti diagnosis dokter ya. Tetapi 8,5% dan bahkan 10% lebih ya, bila menggunakan konsensus Perkeni tahun 2015. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang ada perbedaan ya, apa namanya, pada konsensus Perkeni yang dipakai pada tahun 2013, dan konsensus Perkeni yang dilakukan, yang dipakai pada tahun 2015. Pada tahun 2018, yaitu konsensus Perkeni 2015. Pada konsensus Perkeni tahun 2015, diagnosis DM itu hanya berdasarkan gula darah kuasa sama dengan atau lebih dari 126 mg per desiliter tanpa ada gejala klinis. Jadi ini bila dipakai untuk kepentingan diagnosis lebih baik, pencegahan lebih baik, karena kita makin banyak subjek yang bisa sebagai target pencegahan. Nah, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah, diagnosis dokter dengan DM berdasarkan konsensus Perkeni itu beda gitu, artinya apa? Banyak sekali masyarakat Indonesia itu yang memang mungkin belum pergi ke dokter ketika dia sakit diabetes ya. Jauh sekali perbedaannya, hampir 8%. Nah, kemudian lebih jauh lagi, berdasarkan risiko diabetes tahun 2018, kita lihat karakteristik prevalensi DM, kita lihat di sini ya. Bahwa berdasarkan diagnosis dokter yang prevalensinya hanya 2% tadi, kebanyakan mereka yang sakit DM itu tinggalnya di perkotaan, yaitu 1,9% berbanding 1%. Jadi ibaratnya 2 kali lipat itu tinggal di perkotaan, kemudian dari segi pekerjaannya mayoritas adalah PMS, kemudian dari segi pendidikannya adalah mayoritas pendidikan tinggi, 2 kali lipat daripada yang tidak sekolah. Itu karakteristiknya bila DM berdasarkan diagnosis dokter. Tetapi ketika kita melihat data diabetes mellitus berdasarkan pemeriksaan darah dengan konsensus per kemi, ini berbeda jauh, proporsinya terbalik gitu ya. Jadi DM yang 10% lebih tadi itu mayoritas berada di pedesaan, daripada di perkotaan. Kemudian lebih banyak pada orang yang tidak sekolah atau belum pernah sekolah. Ini berbalik gitu proporsinya dengan yang pada diagnosis dokter. Begitu juga untuk profesinya. Profesinya hampir sama antara yang PMS dengan yang petani ataupun buruh. Nah di sini bisa kita lihat bahwa memang kecenderungan orang untuk berobat ke dokter itu masih lebih baik pada orang-orang yang baik pendidikannya dan berada di perkotaan. Tetapi ketika kita melihat lebih jauh lagi dengan pemeriksaan gula darah yang dilakukan dalam risk test, ternyata orang-orang di pedesaan itu lebih banyak. Dan mereka tidak berobat atau tidak pergi ke pelayanan kesehatan. Ini suatu hal yang bisa kita ambil ya dari data ini. Kemudian itu yang diabetesnya. Kemudian kita lihat prediabetesnya ya berdasarkan GDPT dan TGT. Berdasarkan risk test yang terakhir tahun 2018, kita bisa lihat pada slide bahwa proporsi GDPT ya, prediabetes gula darah kuasa terganggu ataupun toleransi glukosa terganggu, itu lebih besar proporsinya pada penduduk yang berusia di atas 15 tahun di pedesaan. Bisa dilihat di sini 33 persen berbanding 28 persen. Begitu juga untuk pendidikan. Pendidikannya bahwa mereka yang tidak sekolah atau belum pernah sekolah ini lebih tinggi proporsinya. Dan ternyata profesi apa yang paling tinggi proporsi gula prediabetesnya? Yaitu profesi petani atau buruh tani dibandingkan kelompok profesi yang lain. Jadi ini merupakan sebuah penyadaran pada kita ya, orang-orang tenaga kesehatan khususnya, bahwa ternyata di sini data-data ini bicara. Kita mempunyai sebuah kelompok atau komunitas yang berbeda dari faktor resiko pada umumnya, yaitu masyarakat yang di pedesaan, kemudian tinggal di pedesaan sebagai tani, dan mereka ini kebanyakan tidak sekolah. Ini yang miris ya buat kita. Dan kita harus memberikan perhatian yang lebih besar kepada mereka. Kemudian selanjutnya tentu kita bertanya, ada apa gitu ya? Kenapa petani lebih beresiko untuk prediabetes? Kenapa DM-nya juga tadi banyak di pedesaan untuk di Indonesia? Tentu saja ini harus kita cari tahu jawabannya ya, seperti apa. Berdasarkan penelitian yang terdahulu ya, ada sebuah sebenarnya banyak penelitian diabetes pada petani. Seperti kita ketahui bahwa selain resiko karena merokok, kemudian obat anti-hipertensi, obesitas, kiriwayat diabetes pada keluarga. Diabetes juga bisa disebabkan karena paparan zat-zat kimia. Nah penelitian yang banyak dilakukan itu adalah salah satunya paparan pesticida. Di sini saya cantumkan satu penelitian yang baik sekali dalam menjelaskan sebuah kausal penyakit yang dilakukan di Amerika, di Iowa, dan satu lagi negara bagaimana saya agak lupa. Itu penelitiannya kohort selama 10 tahun, tahun 1993 sampai 2003. Subjeknya itu adalah penyemprot pesticida yang berlisensi sebanyak 33.457 orang. Jadi saya pikir ini kohort yang luar biasa ya. Berbeda dengan petani di Indonesia yang menyemprot pesticidanya itu pasti tidak terstandar. Penelitian ini penyemprotnya, subjeknya adalah penyemprot yang berlisensi. Artinya tidak ada masalah lagi untuk bagaimana mereka berinteraksi dengan pesticida, APD yang mereka gunakan, kemudian durasi penyemprotan. Itu mereka sudah terstandar. Tetapi apa yang didapatkan pada penelitian ini, bahwa ternyata paparan jangka panjang dengan dosis rendah organokosfat, itu tetap beresiko menimbulkan diabetes pada 100 hari. 100 hari sepanjang hidup mereka. Dengan pesticida yang utama adalah diklorofos. Diklorofos ini golongan organokosfat. Karbamat juga menimbulkan tetapi sangat rendah resionya. Selain itu penelitian ini juga melihat pasangannya, istrinya. Ternyata berhubungan ketika ada paparan pesticida dengan kejadian diabetes gestasional. Jadi ini satu hasil penelitian yang kalau dibandingkan yang lain belum ketemu, yang seperti ini, kohort 10 tahun dengan subjek yang sangat besar. Jadi ini bisa merupakan bukti yang valid untuk menerangkan pesticida, itu merupakan salah satu resiko untuk terjadinya diabetes. Selain itu juga ada satu sistematik review yang baru dipublikasi tahun lalu, bahwa organokosfat baik secara akut maupun kronis, itu menyebabkan diabetes mellitus dengan berbagai mekanismenya. Jadi karena ini sistematik review, jadi semuanya direview, penelitian-penelitian sebelumnya. Nah ini ada, ada delapan mekanisme. Ada delapan mekanisme dalam sistematik review itu. Menyangkut, stres fisiologi, stres oksidatif, kemudian penghambatan para oksonase, kemudian nitrostatif stres, pankreatitis termasuk di dalamnya, penghambatan kolin esterase, kemudian ada stimulasi dari kelenjar adrenal dan juga disturbance in metabolism of liver tryptopan. Jadi ini adalah delapan mekanisme yang direview dalam sistematik review tersebut. Yang semuanya itu menerangkan bagaimana proses hiperglykemik terjadi, baik akut maupun kronis, sehingga karena paparan pesticida. Jadi di sini bisa digambarkan bahwa ternyata tidak satu cara, tidak satu jalan yang dari pesticida tersebut menimbulkan diabetes. Bahkan ada di satu artikel yang baru dipublikasi tahun 2017 kemarin, ini di luar mekanisme yang sudah disebutkan dalam sistematik review tadi, ternyata ada keterlibatan dari mikrobiota usus. Jadi pesticida, organofosfat itu yang masuk ke dalam saluran pencernaan, kemudian di dalam usus itu didegradasi oleh mikrobiota usus sehingga menghasilkan laktat. Nah laktat inilah yang menjadi bahan baku glukoneogenesis, sehingga terjadi hiperglykemik. jadi kalau lihat dari sini, banyak ya. Kalau yang banyak penelitian, terutama yang di Indonesia, tidak banyak sebenarnya ada beberapa, itu hanya melihat jalur kolin esterase, penghambatan kolin esterase. Padahal itu sebenarnya efeknya akut, tidak jangka panjang. Nah ternyata banyak penelitian yang lain, ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa mekanismenya banyak. Dari saluran pernafasan bisa, kemudian dari saluran pencernaan juga bisa. Kemudian ada satu lagi penelitian, ini di India, bahwa keracunan akut dari pesticida ini memang menyebabkan hiperglykemik, yaitu yang diperkisah gula darah sewaktu dengan kadar 200 mg per desiliter. Nah di sini dihitung rata-ratanya bahwa ternyata untuk menimbulkan hiperglykemik pada keracunan akut organoposfat, itu nilainya rata-rata sodokolin esterase-nya 4,355. Nah bilangan 4,355 ini kemudian menjadi acuan di banyak penelitian, bahkan di pemeriksaan laboratorium klinik, sebagai kadar yang paling rendah, yang dianggap normal, kadar kolin esterase yang dianggap normal. Kalau misalnya melebihi itu, kurang dari itu, itu merupakan keracunan pesticida atau organoposfat dengan indikatornya adalah kolin esterase. Jadi ternyata ini dijadikan dasar untuk kadar kolin esterase normalnya, 4,355. Nah dari penelitian yang saya lakukan, di Kabupaten Tanggamus, khususnya di desa Gisting, itu saya meneliti tentang hubungan antara prediabetes dengan faktor-faktor yang berhubungannya. Ternyata didapatkan yang berhubungan itu adalah hipertensi. Hipertensi juga kalau berdasarkan data risk-as-das ternyata memang sama seperti diabetes banyak di pedesaan. Dan ini ternyata berhubungan dengan prediabetes. Kemudian usia, usia itu berhubungan juga dengan prediabetes, di mana usia lebih dari 40 tahun itu lebih beresiko. Kemudian BMI, BMI di sini ada tiga kategori, obesitas, kemudian overweight, dan normal, itu berhubungan juga dengan prediabetes. Selain juga kolin esterase ternyata. Jadi kolin esterase dalam penelitian yang saya lakukan kemarin, bersama-sama itu merupakan faktor yang berhubungan untuk terjadinya prediabetes pada petani. Terutama petani sayuran yang memang penggunaan pesticidanya lebih tinggi. Kemudian, ada juga yang menarik dari penelitian yang saya lakukan kemarin, bahwa ternyata antara laki-laki dan perempuan itu berbeda signifikan antara body mass index-nya. Jadi kebanyakan pada perempuan atau pada istri-istri petani itu obesitas. Bukan obesitas, maksudnya BMI-nya berbeda secara signifikan dengan para suami. Jadi kalau dilihat dari sentral obesitinya, lingkar pinggang para petani, yang petani kita di Lampung, di Tanggamusana, itu ternyata kurang dari 80, kurang dari 90, rata-rata. Jadi mereka itu tidak obesitas sentral, kemudian juga tidak obesitas para petani kita. Tetapi mereka beresiko mungkin dari hipertensinya atau mungkin dari kolin estrasenya. Tapi dalam hal ini saya tidak meneliti tentang merokok karena hampir 100 persen petani di sana merokok sehingga ini tidak bisa menjadi parihabel yang diukur lagi. Kecuali kalau diteliti lebih jauh level merokoknya. Nah, kalau dilihat dari data ini, kenapa ibu-ibu ataupun istri petani ini mereka tidak terpapar langsung dengan obesitas, dengan pesticida, tetapi juga mereka ada beberapa yang keracunan dan mengalami prediabetes. Ternyata memang pesticida ini kan sifatnya lipofilik. Jadi orang yang obesitas dengan paparan pesticida yang yang sama itu beresiko lebih tinggi untuk terjadinya hiperglikemi daripada dibandingkan dengan orang yang paparan pesticidanya sama tetapi tidak obesitas. Jadi memang obesitas ini juga mempengaruhi untuk terjadinya prediabetes maupun diabetes pada petani. Jadi ada beberapa yang bisa disimpulkan dari yang saya paparkan tadi bahwa pemakaian pesticida maupun akut maupun kronis dia meningkatkan risiko diabetes khususnya pada masyarakat agrikultur yang notabene adalah petani. Kemudian organokosfat itu memiliki potensi yang relatif lebih tinggi dibandingkan organoklorin dan karbamat. Seperti kita ketahui bahwa organoklorin itu sudah dilarang kalau di Indonesia. Tetapi organokosfat yang digunakan karena memang dia lebih mudah terurai ternyata kalau untuk diabetes itu mempunyai potensi yang paling tinggi dari pesticida yang lain. Organoklorin organokosfat dan karbamat yang paling rendah. Organokosfat itu yang mayoritas digunakan di Indonesia justru berpotensi lebih tinggi. otresionya 2,2 jadi berdasarkan penelitian yang di Thailand itu meneliti beberapa jenis pesticida dan potensinya untuk menimbulkan diabetes dan yang paling tinggi adalah organokosfat 2,2 jadi petani yang menggunakan organokosfat akan berisiko untuk terkena diabetes 2,2 kali lebih tinggi daripada petani yang tidak menggunakan organokosfat terus kapan ini akan menjadi resiko yang menjadi nyata apabila petani itu pemakaian pesticidanya 100 hari seumur hidup jadi kalau dihitung-hitung itu kurang lebih kalau rata-rata petani kita menyemprot 3-4 jam per hari seminggu 2 kali kurang lebih 8 sampai dengan 10 tahun dia akan berisiko sekali untuk terjadi diabetes obesitas juga akan meningkatkan resiko diabetes pada paparan yang sama jadi sebenarnya kalau untuk petani kita ini adalah faktor pelindung karena petani-petani kita tidak obesitas tapi istri-istrinya gitu ya yang obesitas ini juga akan berisiko untuk diabetes karena pesticida pencegahannya apa yang bisa dilakukan disini saya menyimpulkan ada 2 hal yaitu pada level individu dan level komunitas pada level individu tentu saja fokus kepada mengurangi paparan pesticida pada petani yang menggunakan nah ini masih merupakan sebuah PR yang berat karena kalau dari penelitian yang banyak sekali dipublikasikan Indonesia kalau untuk penelitian pemakaian pesticida banyak banyak sekali penelitiannya penelitian saya yang kemarin itu keracunan pesticidanya hanya 5,6% tetapi di tempat yang lain yang tidak jauh dari Kabupaten Tanggamus itu di Liwa keracunan pesticida pada petani sayuran itu sampai dengan 30% artinya satu dari tiga petani yang menggunakan pesticida itu keracunan pesticida ini kan sebenarnya memberikan informasi kepada kita bahwa paparan pesticida pada petani itu masih sangat tinggi apakah karena dosisnya kemudian pemakaiannya kemudian interaksi mereka mencampur penyimpanan ini yang masih bermasalah dan perlu bantuan dari kita dari pemerintah tenaga kesehatan agar mereka bisa dikurangi paparan pesticidanya karena terus terang berdasarkan penelitian saya kemarin itu ketergantungan mereka terhadap pesticida sangat tinggi jadi mereka percaya merasakan kalau tidak menggunakan pesticida itu tidak akan berhasil panennya jadi mereka terobsesi untuk menggunakan pesticida lebih banyak dan lebih sering itu pada level individu tentu saja ini tidak terlepas dari pencegahan diabetes dan pria diabetes secara umum ini hanya tambahan saja pencegahan pada komunitas agrikultur kemudian pada level komunitasnya bagaimana berdasarkan informasi yang di awal tadi bawasannya diabetes yang di perkotaan atau berdasarkan diagnosis dokter itu lebih sedikit jadi yang berdasarkan pemeriksaan gula darah yang dilakukan dengan indikator dari konsensus perkeni itu lebih besar ini mengindikasikan bahwa akses dari petani masyarakat di pedesaan terhadap pelayanan kesehatan ataupun fasilitas kesehatan ini masih rendah jadi di level komunitas itu selayaknya kita ya ataupun pemerintah ini meningkatkan akses petani ke pelayanan kesehatan tetapi ada juga informasi yang tadi sudah saya sampaikan bahwa proporsi yang mengalami diabetes dan prediabetes terbesar itu adalah orang-orang yang tidak sekolah atau belum sekolah ini artinya kemungkinan besar juga karena literasi kesehatannya rendah jadi literasi kesehatannya rendah sehingga mereka tidak tahu ketika mereka merasakan sakit atau ada gangguan kesehatan mereka harus pergi kemana atau mencari informasi atau mengakses pelayanan itu mereka tidak adekuat jadi ini informasi dibalik dari data-data risk-case yang harusnya kita sadari sehingga penting sekali kita meningkatkan pendidikan di daerah pedesaan meningkatkan pendidikan kalangan petani kita sehingga literasi kesehatannya semakin baik sehingga mereka tahu harus kemana ketika ada gangguan kesehatan ataupun untuk melakukan pencegahan penyakit itu yang utama pada pencegahan di level komunitas kemudian perlu juga disosialisasikan tentang sustainable agriculture atau pertanian organik di mana petani itu tidak memakai pesticida tetapi menggunakan cara-cara yang alamiah tanpa bahan kimia untuk menyuburkan atau untuk memberantas hama dan penyakit yang ini juga pada penelitian saya yang lalu petani merasa sulit melakukan pertanian organik ini ini butuh bantuan butuh bimbingan dari pihak-pihak yang terkait supaya mereka merasa percaya diri dan yakin bahwa pertanian organik ini merupakan alternatif yang baik buat mereka buat petani-petani karena bukan saja efek negatif pesticida itu terhadap lingkungan tetapi juga kepada diri mereka sendiri karena kita tahu karakter dari masyarakat kita itu terhadap aturan pemakaian APD kemudian interaksi dengan pesticidanya itu rendah kemudian perlu advokasi pencegahan DM di komunitas agrikultur khususnya di masyarakat pedesaan ini kepada stakeholder karena kita tenaga kesehatan itu gak bisa kerja sendirian disini perlu peran dari kepala desa ataupun pemerintah yang bisa membantu sosialisasi terhadap resiko diabetes pada petani karena mereka sama sekali dari penelitian yang saya lakukan itu mereka gak tahu kalau mereka merasa biasanya keracunan pesticida mual-muntah mata berair kemudian gatal-gatal kalau terkena dengan kulit itu mereka tahu tetapi ketika itu jangka panjang maupun pendek bisa menimbulkan diabetes mereka sama sekali gak tahu jadi kalau diabetes menurut mereka itu untuk yang kegemukan kemudian yang orang tuanya ada sakit diabetes itu mereka paham tetapi ketika dihubungkan bahwa pesticida itu juga beresiko diabetes mereka gak tahu jadi ini butuh sekali sosialisasi terhadap para petani kita terutama petani yang menggunakan pesticida tentunya ya mungkin petani sayuran yang sangat intens kemudian kolaborasi kolaborasi antar stakeholder ketika saya lihat di pedesaan itu yang intens berhubungan dengan petani selain juga perangkat desa itu adalah penyuluh petugas lapangan nah ini juga sebenarnya bisa membantu mensosialisasikan pemakaian pesticida yang benar dan dihubungkan dengan risiko diabetes pada petani jadi diingatkan lagi bahkan PPL-nya pun gak tahu padahal kalau mereka tahu mereka itu yang paling dekat interaksi membina kelompok tani nah ini bisa menjadi sebuah jalan yang strategis sesungguhnya untuk mencegah supaya tes yang 30% lebih di Indonesia itu tidak berlanjut menjadi DM di kemudian hari itu saja paparan dari saya saya kembalikan lagi kepada dokter Evi terima kasih ya baik terima kasih dokter dokter Laras atas penjelasannya yang sudah demikian gamblang ya mudah-mudahan akan melengkapi pengetahuan kita tentang diabetes melitus khususnya pada komunitas agrikultur baik tiga pembicara satu per satu sudah kita dengarkan penjelasannya dan pemaparannya yang begitu luar biasa sehingga sampailah kita pada sesi tanya-jawab di siang hari ini disini saya lihat dari kolom QA ini ternyata sudah banyak alhamdulillah peserta sudah sangat antusias untuk memberikan pertanyaan kepada tiga pembicara baik Profesor Faisal Dr. Agus maupun Dr. Laras mungkin akan saya bacakan dulu pertanyaan pertama langsung saja saya bacakan izin dari Dr. Boizek Lulzaini izin Profesor bagaimana dengan para pekerja kita yang sebagian besar adalah prokok terutama yang bekerja di luar gedung malas memakai alat pelindung diri malas kontrol atau konsultasi ke medis dan dokter kasihan pekerja yang tidak merokok belum pengaruh debu apakah perlu adanya edukasi prakerja baik kebiasaan bekerja ataupun penyakit akibat kerja mungkin ini hubungannya dengan adanya edukasi atau tidak ya Prof ya silahkan Prof Faisal ya terima kasih atas pertanyaan yang bagus sekali jadi memang betul di kita kan sudah ada peraturan bahwa di tempat kerja tidak merokok kemudian juga ada peraturan tapi kan orang kita tidak saat dengan peraturan jadi walaupun sudah ada peraturan demikian mereka tidak sehingga dengan demikian kasihan orang yang tidak merokok terpajan asap merokok itu terjadi dimana-mana bukan hanya tempat kerja tapi dimanapun maka perlu betul edukasi dan juga sebenarnya keberanian dari orang yang tidak merokok kenapa orang merokok berani dia merokok dia terlalu tidak merokok dia merasa dia punya hak azazi untuk merokok padahal sebenarnya yang tidak merokok juga punya hak azazi untuk tidak kena asap merokok jadi harusnya berani menegur memang agak susah tapi mulai diberanikan buat orang atau pekerja atau siapapun yang tidak merokok untuk memberi peringatan pada merokok Anda tidak boleh merokok kan kita juga ingin hidup sehat seperti demikian kalau semua orang sudah melakukan demikian akan lebih baik jadi memang masih banyak hal-hal di negeri kita yang belum bisa tersana secara ideal tapi peran perahan dan memang penting sekali edukasi tadi sudah saya jelaskan selain bahan-bahan pekerja rokok juga punya peran penting untuk terjadinya penyakit bronkitis kronik atau bronkitis industri terima kasih sekali lagi atas pertanyaannya ya silahkan Bu lanjut ya terima kasih Profesal jadi memang penting ya edukasi ini kita tidak bisa meninggalkan edukasi karena memang merupakan poin penting dalam pencegahan terjadinya penyakit akibat kerja baik pertanyaan kedua dari tim Naurah ZA pertanyaannya adalah tim spraying perkebunan kelapa sawit sering mengeluhkan sesak nafas saat sedang menyemprot jenis kimia yang sering dipakai super etox atau herbicide para kuat di klorid decis delta metin herbicide bekano metapuron ronat tapi setelah selesai bekerja mandi sesaknya hilang ini diagnosisnya apa apakah ada efek samping keluhan ini dalam jangka panjang dan terapi apa yang bisa diberikan mungkin yang akan menjawab mungkin dokter Agus dulu gantian dari Profesal kemudian nanti mungkin bisa ditambahkan dari Profesal silahkan dokter Agus terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi kalau pajanan bahan-bahan herbicide itu dapat menginduksi terjadinya obstruksi atau penipitan di saluran nafas kita itu ada riset di mana Riau itu ada perkebunan yang menggunakan pesticida yang disemprotan kita menemukan hasilnya memang cukup menarik karena kita temukan di situ ada terjadi suatu penurunan fungsi paru pada saat terpajan pesticida tersebut dan itu ada keluhan juga pasiennya ada keluhan sesak nafas itu beberapa semua yang bisa kita temukan pada pasien imunan bahan-bahan tersebut juga berpotensi bahan-bahan irtan tersebut juga berpotensi untuk menginduksi terjadinya obstruksi dalam bentuk penyakit kalau dia terpajar dalam jangka lama atau terus-terus memang dulu kita tahunya pesticida ini adalah termasuk bahan yang tidak bisa menimbulkan kelainan di saluran nafas karena dia tipenya adalah inhalasi toksik sistemik yang akan menimbulkan sebagian besar kelainannya pada sistem sarap pusat tetapi di riset-riset yang baru bahan-bahan pesticida ini dapat menginduksi terjadinya kelainan di saluran nafas melalui mekanisme kolinesterase yang akhirnya dapat menyebabkan terjadinya kelainan obstruksi pada beberapa pasien yang sehingga dapat menimbulkan keluhan sesak nafas nah biasanya kalau pajanannya hilang memang keluhannya juga hilang tapi kalau itu berlanjut terus-terusan bisa menimbulkan juga penyakit obstruksi kronik mungkin seperti bronchitis kronik obstruktif nantinya mungkin Profesor bisa menambahkan ya silahkan ya silahkan mungkin Profesor Faisal ingin menambahkan ya betul jadi memang generasi itu bisa ada dua efeknya ada efek akut ada efek kronik efek akut itu pada orang-orang sensitif bisa oh ya sinyalnya dari Prof mungkin ada gangguan mohon maaf baik karena Prof sedang ada gangguan mungkin kita lanjutkan saja pada pertanyaan berikutnya nanti mungkin kalau masih bisa kita bahas kembali apabila Profesor sudah bergabung dari Nengah Darmawan ini selamat pagi mohon bertanya bagaimanakah mendiagnosis asma karena kerja di era pandemi COVID-19 apakah tetap dilakukan spirometri dan untuk tata laksana asma kerja apakah perlu obat kontroler juga atau cukup diterapi dengan broncodilator lalu dipindahkan pekerjaannya yang sesuai dengan pasien terima kasih banyak sebelumnya mungkin langsung saja dokter Agus dokter Agus sepertinya lagi di meet untuk diagnosis asma kerja di masa pandemi ini memang kalau penggunaan spirometri kita tidak sarankan karena itu berpotensi penyebaran COVID-19 hanya saja kalau tetap ingin dilakukan harus mengikuti prosedur protokol kesehatan pemeriksaan kesehatan yaitu di ruangan yang terkenanya negatif menggunakan APD yang level 2 minimal dan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketahuan jadi memang harus betul-betul melakukan dengan SOP yang sesuai perhimpunan dokter paru Indonesia sudah mengeluarkan SOP pemeriksaan spirometri di masa pandemi kalau itu mau dilakukan ikuti SOP yang ada yang berikutnya kalau kita tidak bisa menggunakan spirometri maka bisa menggunakan yang namanya piklometer P-E-F piklometer tadi provisial ada gambarnya piklometer ini bisa dibeli untuk satu orang penggunaannya harganya juga tidak terlalu mahal mungkin sekitar 150-200 ribu satu alat kalau mau dibeli satu orang nah lakukan pemeriksaan APE arus punca ekspirasi selama dua minggu yaitu selama bekerja dan selama off kerja semua diperiksa selama dua minggu nanti dinilai variabilitas nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi nilai terbesar dikalikan 100% dan nilai variabilitas ini kalau lebih dari 20% kalau pada asma kerja maka kita pikirkan itu suatu asma kerja jadi secara sederhana dapat menggunakan pliklometer tapi pliklometernya hanya untuk satu orang itu jadi bahkan ada beberapa sekarang pliklometer yang cukup untuk satu orang saja itu bisa dibeli di alat-alat kedokteran yang lebih sederhana mungkin itu dari saya kalau tidak bisa menggunakan spirometer mungkin kalau ada suaranya bisa nyambung silahkan mohon di unmute pro mungkin dari pro paisal ingin menambahkan jadi pertanyaannya mungkin saya ulang ini ya prop ya jadi untuk diagnosis kita pakai alat arus puja express tadi selama 2 pekan nanti dilihat di nilai tertinggi dan nilai terendah itu ada berbagai pemustakaan ada yang mengamai angka 10% kalau bila 10% tidak diagnosis ada juga makanya 50% bahkan ada juga 20% tergantung kalau kita pakai 10% itu akan banyak pasien yang dapat karena nilainya kecil sekali kalau pakai 20% lebih sedikit jadi biasa ada orang yang menunjukkan pakai 50% ada perbedaan 50% antara waktu tidak bekerja dan bekerja itu sudah bisa mendapatkan di anonsen asma kerja sekarang pengobatannya bagaimana pengobatannya sama dengan asma biasa jadi kalau gejalannya jarang-jarang atau asma intermittent kita bisa memberikan pengobatannya sekarang yang yang baru menurut GINA 2020 kalau di intermittent itu ada 2 pengobatannya bisa kombinasi antara format teror dengan steroid kalau perlu saja atau diberikan steroid inhalasi setiap dipakai obat broncolator kalau sudah mulai persisten tentu obatnya akan diberikan rutin itu pengontrol bisa kombinasi antara format dengan steroid atau steroid dosis rendah jadi mengikuti pedoman dari GINA tahun 2020 jadi memang sekarang semuanya pasien masin asma harus mendapatkan steroid inhalasi ya terima kasih prop jadi kita mengikuti pedoman dari GINA 2020 ya prop ya beralih ke pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan berikutnya dari Mariko Awang Herdian saya Awang dari Lampung Tengah pada pekerja yang kita curigai adanya gangguan fungsi paru dan memerlukan pengukuran fungsi paru dan mengingat saat ini masih dalam pandemi COVID-19 apakah saat ini pemeriksaan spirometri tetap dapat dilakukan jika iya apakah syarat yang dibutuhkan jika tidak bisa dilakukan alternatif pemeriksaan apa yang bisa dilakukan untuk melihat fungsi parunya mungkin terlebih dulu Profesor Paisal untuk menjawab silahkan prop ya betul ya jadi untuk menanggungi paru memang paling bagus kita pakai alat spirometri tapi tadi sudah sampaikan oleh dokter agus pada saat pandemi ini kita pemakai spirometri kita dibatasi jadi kalau perlu sekali baru kita pakai atau kadang-kadang yang sudah yakin betul bahwa aman karena takut ada aerosol jadi kalau mau juga melakukan pemirsa spirometri yang aman pertama harus di ruangan yang tekanan negatif kemudian harus pakai alat perlindung diri minimal level 2 kemudian dipastikan orang yang diperiksa itu dia tidak sedang tertular COVID seperti demikian itu kalau memang diperlukan kalau tidak kita tunda lebih dahulu nah yang sederhana kita bisa pakai namanya alat peak flow method atau harus pencah eksperasi tapi itu memang kasar kita gak bisa membedakan dia restriksi atau obstruksi tapi kita bisa membedakan ini ada gangguan faal paru atau tidak seperti demikian jadi untuk sementara kalau tidak perlu betul ya tidak kita gunakan pemirsaan spirometri jadi kita bisa melihat secara klinis dulu nanti kalau sudah aman sudah bagus baru kita lakukan perlindungan secara demikian itu terima kasih atas pertanyaan ya terima kasih prop mungkin dok pak dokter Agus ingin menambahkan enggak sama dok sudah sedih dok oke siap baik pertanyaan berikutnya dok apakah penyakit paru akibat kerja ini bisa dicegah dengan hanya pemakaian masker saja dan sebaiknya masker seperti apa ini tidak ada nama ini prop silakan prop di jawab sebenarnya kalau hanya pakai masker saja kemungkinan enggak bisa dicegah kenapa bisa demikian karena tidak ada masker yang aman 100% ya kecuali ada pakai yang seperti astronot tadi tapi kan enggak mungkin kan bisa panas kemudian juga biaya nya mahal kemudian membatasi aktivitas nah kan lagi juga sehari-hari kita sudah melakukan banyak penelitian yang berhubungan penyakit porverga ini hampir tidak ada satu tempat pun di Indonesia yang memakai masker dengan benar kebanyakan memakainya tidak betul karena alasan tadi tidak nyaman tidak enak apalagi untuk perempuan enggak bisa enggak bisa ngerumpi kemudian maskernya juga kadang-kadang tidak layak pakai yang paling bagus itu saja N95 tapi tahu sendiri N95 itu kan sangat kecil porinya dia sebenarnya sudah tertutup apalagi kalau banyak debunya maka harus diganti enggak mungkin diganti setiap saat karena biaya nya mahal dan juga kalau pakai masker ada namanya fit test dipasang sehingga tidak ada kebocoran memang secara teoritis kalau nyamaknya masker saja tidak bisa mencegah tapi bisa kurangi yang paling bagus tadi dengan cara-cara tadi menghilangkan zatnya mengurangi konsentrasi zatnya tidak dengan masker atau melindungi diri baik Profesor terima kasih atas jawabannya yang sudah cukup jelas berikutnya adalah pertanyaan untuk Dr. Laras pertanyaannya apakah masyarakat yang banyak mengkonsumsi produk pertanian seperti sayur dan buah yang memakai pesticida bisa memicu terjadinya diabetes melitus silakan Dr. Laras ya terima kasih Dr. Refi jadi seperti saya jelaskan tadi dari penelitian yang terakhir Felmurugan tadi 2017 itu memang menjelaskan patofisiologi terjadinya diabetes melalui saluran pencernaan yang melibatkan mikrobiota usus jadi pesticida yang masuk ke dalam usus tentu mungkin melalui makanan yang terkontaminasi pesticida contohnya kalau di masyarakat kita di Indonesia banyak dari sayur-mayur kemudian dari cabai itu paling tinggi konsentrasi kontaminasi pesticidanya dan itu masuk ke dalam pencernaan nah di dalam pencernaan dengan keterlibatan mikrobiota usus seperti yang dijelaskan oleh Felmurugan tadi itu didegradasi oleh mikrobiota usus sehingga menghasilkan laktat sebagai bahan baku glukoneogenesis sehingga menimbulkan hiperglikemi nah dalam jangka waktu yang panjang apabila terjadi hiperglikemi terus-menerus ini kan ada teori yang lain kemudian akan menurunkan sensitivitas dari reseptor insulin nah itu bisa kemudian menjadi diabetes tapi tentu saja kita melihat kembali lagi kepada dosis gitu ya apakah kemudian sudah cukup untuk memicu terjadinya resistensi insulin atau tidak apabila ini terjadi pada masyarakat umum bukan yang selalu intens gitu ya apakah begitu tingginya konsentrasi kontaminan pesticida dalam makanan kita itu juga menjadi variable yang menentukan saya rasa itu ya jawaban saya menyambung pada pertanyaan kedua Dr. Laras ada pertanyaan dari Mariko Awang saya Awang dari Lampung Tengah pada pekerja pertanian dengan terpajan pesticida apakah faktor subsettibilitas pekerja dalam pajanan pesticida yang berisiko ini dapat mengganggu metabolisme glukosa atau adakah ada artikel literatul yang bisa yang telah meneliti adakah faktor subsettibilitas pada pekerja atau pekerja aplikator yang terpajan pesticida secara umum memiliki resiko yang sama terima kasih banyak silakan Dr. Laras terima kasih pertanyaan yang bagus sekali jadi dari penelitian yang ada hampir seluruhnya sedikit sekali yang penelitian pesticida itu tidak pada petani jadi kebanyakan pada petani tetapi tadi penelitian yang kohort tadi itu pada aplikator pesticida nah ini berhubungan dengan bentuk pertanian kalau di Indonesia itu mayoritas 90% lebih bentuk pertaniannya adalah small family farming jadi pertanian skala keluarga siapa yang menanam itu anggota keluarga yang nyemprot pesticida anggota keluarga yang memanen juga anggota keluarga semua aktivitas di dalam kegiatan pertanian kalau di Indonesia itu dilakukan oleh keluarga sementara kalau penelitian yang tadi pada aplikator pesticida itu tidak harus dia merupakan petani karena di sana kegiatan pertaniannya itu skalanya besar sehingga untuk menyemprot pesticida dia menggunakan jasa para aplikator pesticida dan para aplikator pesticida tidak harus bekerjanya di area pertanian mereka juga bisa menjadi apa namanya untuk pembasmi hama serangga pada rumah tangga yang jasanya dipanggil secara by demand dibutuhkan jadi mereka yang mempunyai kalau di Amerika itu ketika membutuhkan jasa mereka yang menyemprot pesticida harus orang-orang yang tadi berlisensi nah mereka ini bisa bekerja di pertanian ataupun di perumahan jadi secara umum tidak pada penelitian ini tidak harus petani tetapi adalah karena interaksi atau paparan pesticida yang mereka alami tapi secara umum tadi penelitian yang ada itu memang semuanya pada petani ada lagi satu penelitian yang tidak pada petani yaitu pesticida akibat bunuh diri itu ada juga di India jadi yang itu levelnya akut jadi pesticida ini macam-macam ini dampaknya bisa karena kegiatan pertanian ataupun tadi pada bunuh diri di India itu juga tinggi sebagai alat untuk bunuh diri itu pesticida digunakan terima kasih ya baik dokter lores terima kasih atas penjelasannya kita beralih ke medan ini ada ya orang dari jauh dokter delores dari medan izin bertanya pototorak dan CT scan torak tidak spesifik sehingga sulit untuk mendiagnosis PPAK ini pemeriksaan rutin apa yang diajurkan pada pekerja pabrik untuk mendeteksi awal PPAK ini dan bagaimana kita mengetahui berapa kadar agent itu dalam tubuh seorang pekerja agrikultural terima kasih mungkin yang akan menjawab Profesor Paisal Dulut silahkan Prof Masih di unmute masih mati suaranya Prof oke 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 ya oke penyakit PPAK penyakit paru atriba kerja jadi tergantung gimana kelainannya kalau kelainannya selesai nafas misalnya prokitis industri asma bisinosis maka kita melakukan pemeriksaannya skrometri untuk melihat apakah sudah ada kelainan obsursi atau tidak tapi kalau kelainannya di parengkim paru maka yang sensitif itu adalah pemisahan kapasitas difusi atau pemisahan HRCT pakai CT scan yang high resolusi jadi terlihat kelainan pada parengkim jadi kalau untuk melihat fungsi kita biasanya melihatnya ada dua tadi sprometri untuk melihat apakah sudah ada kelainan obsursi kalau kelainan nafas misalnya pada penyakit asma bisinosis atau berokitis industri kalau kelainannya di parengkim misalnya penemokonosis atau penyakit hypersensitive pneumonia maka kita atau ild kita misalnya pakai kapasitas difusi yang sensitif atau kalau tidak bisa pakai kapasitas difusi kita pakai HRCT yaitu high resolusi CT scanning demikian kemudian untuk kadarnya itu tidak tidak selalu bisa diperiksa karena kadang dia seperti tadi juga ibu harus menyatakan kalau dia berupa versi dan dimaksudkan tubuh kita nanti dipecah diubah disingkat dengan demikian kita tidak menemukan lagi zat yang aslinya karena dia sudah terjadi reaksi dengan tubuh kita jadi selalu bisa diperiksa demikian jadi memang yang paling penting itu mengetahui zat di tempat kerja kemudian mengetahui juga gejala-gejala klinisnya kemudian kita tegakkan dirosisnya seperti demikian ya terima kasih jawaban dari Prof. Paisal mungkin Dr. Agus akan menambahkan untuk pertanyaan terakhir ini ya prinsipnya tadi sudah disampaikan Prof. Paisal saya hanya menambahkan memang untuk pemeriksaan antigen ini tidak semuanya bisa dilakukan apalagi membutuhkan fasilitas pemeriksaan khusus jadi memang ini harus request khusus kalau kita mau periksa antigennya tapi tidak semua laboratorium juga bisa melakukan jadi kalau mau itu memang harus dipersiapkan terus dicari laboratoriumnya yang bisa periksa apakah antigennya bisa diperiksa atau tidak saya rasa itu saja yang lain sama dengan Prof. Paisal ya mudah-mudahan ke depan FKUNILA juga bisa memiliki peralatan yang bisa mendeteksi sehingga tidak ketinggalan dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ya ya setuju justru ini bisa menjadi pemicu ya supaya disediakan ya mudah-mudahan menjadi pencerahan supaya untuk agromedisin di Fakultas Kedokteran ini akan lebih maju lagi baik saya ucapkan terima kasih kepada tiga bicara hebat pada pagi hari sampai siang hari ini yang sudah bersedia hadir dan sudah melalangkan waktunya yang luar biasa di tengah kesibukan yang sangat padat sudah berbagi ilmu dan sharing tentang penyakit paru akibat kerja dan diabetes melitus pada agrikultural semoga ini bisa memberikan pencerahan wawasan yang bertambah pada seluruh peserta maupun yang hadir disini pada siang hari ini saya selaku pembawa acara apabila ada salah saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun saya tutup dengan wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara silahkan walaikumsalam terima kasih moderaturnya terima kasih terima kasih Prof Faisal dan juga Dr. Agus serta Dr. Laras serta moderator kita Dr. Epi demikianlah rangkaian acara demi acara webinar nasional pada hari ini terima kasih atas partisipasi hadirin sekalian semoga acara ini dapat menambah wawasan tentang agromedicine update on pulmonary and metabolic disease saya Dr. Winda terjanti utama sebagai pembawa acara memohon maaf bila ada salah kata kepada Allah saya mohon ampun lampung terkenal dengan tapisnya juga gajah lampungnya yang unik sampai jumpa pada webinar nasional selanjutnya dengan topik yang lebih menarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam walaikumsalam warahmatullahi terima kasih terima kasih